Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang terjadi di Depok, Jawa Barat saat ini menjadi perhatian publik. Pasalnya korban KDRT juga ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Menkopol hukam, Mahfud MD langsung bergerak dan menghubungi Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Mahfud MD memerintahkan pihaknya agar memberikan atensi khusus. Atas dasar itu, Kapolda Metro Jaya Karyoto dan jajarannya langsung mendatangi Polres Metro Depok. Sebagai informasi, usai viral di Twitter menarasikan seorang istri bernama Putri Balkis yang dianiaya oleh suaminya justru ditetapkan sebagai tersangka. Tweet tersebut dibuat oleh pemilik akun Ed Sahara Hanum pada Selasa 23 Mei 2023. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, awalnya Putri dan suaminya cek cok. Putri lalu mengucapkan kata-kata yang membuat suaminya tersinggung. Suami Putri kemudian menaburkan bubuk cabai ke mata istrinya. Putri pun melawan dengan meremas alat kelamin suaminya. Sang suami lalu memukul Putri untuk melepaskan remasan itu. Putri kemudian melaporkan suaminya, disusul sang suami melaporkan balik Putri. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.